Rosidi atau Rosdam, kalau Anda mendapatkan informasi bahwa Rosidi sekarang menjual narkoba, betul Rosidi menjual narkoba. Kalau Anda ingin menangkap saya, silahkan di mana-mana. Beredar di media sosial, video pria ngaku bandar narkoba tantang dan ancam bunuh polisi. Pada video singkat, tunggahan pemilik akun Instagram at MemoMedsos menunjukkan seorang pria bernama Rosidi yang mengancam akan membunuh anggota kepolisian jika mereka berhasil menangkapnya. Rosidi mengatakan dirinya benar-benar menjual narkoba sesuai dengan informasi yang beredar. Hal itu pula yang membuatnya menantang pihak kepolisian untuk menangkapnya. Pria asal malang itu juga mengatakan dirinya selalu membawa narkoba kemanapun. Tanpa rasa takut sedikitpun, Rosidi mengatakan dirinya menunggu kehadiran polisi-polisi yang mengincarnya di manapun. Tak lama setelah video pengakuan Rosidi viral di media sosial, pria itu benar-benar diamankan oleh Satreskrim Pores Malang. Dikutip dari Kompas.com, Rosidi ditangkap atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UUITE. Kasumas Pores Malang Ibtu Ahmad Taufik mengatakan, Motif Rosidi membuat video tersebut lantaran sebelumnya ia diduga mendapat telepon dari anggota kepolisian atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Saat Rosidi ditangkap di rumah rekannya, tak ditemukan barang bukti narkoba. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.